Sampai jumpa di video selanjutnya Bahwa penertiban itu kan tidak harus dianggarkan Karena itu menjadi tugas pokok dari instansi terkait Kalau kita bicara 1PP tentunya 1PP yang harusnya rutin melakukan penertiban Bukan karena nunggu ada anggaran baru dilakukan penertiban Itu pertama yang harusnya cerita bagi Gubernur Kemudian yang kedua, dalam hal penataan PKL Yang perlu digarisbawahi adalah Bukan pemerintah itu melarang PKL berdagang Tetapi memberi tempat PKL untuk berdagang sesuai dengan aturan Karena tugas pemerintahlah yang menegakkan aturan Jangan sampai melabak aturan sendiri Contohnya begini tadi Kan sudah jelas tadi, aturan hukum yang berlaku bahwa trotowar dan juga badan jalan Bukan untuk kegiatan komersial Ini jelas yang atur Artinya pemerintah kan tugasnya adalah menertikan Menertikan dalam arti Boleh berdagang tapi tidak boleh di sini Tugasnya tadi Bagaimana mendistribusikannya ke PD Pasar Jaya Di Pasar Jayanya Kemudian ke pusat perbelanjaan Ke gedung perkantoran Bahkan kalau perlu Umbamanya dibikin Kalau tanah ban kita bikin Umbamanya kayak dalam konteks car free day Oke kita dapat di satu minggu kita tutup Tapi semua pegang Tapi di hari kerja nggak boleh Jadi ada aturan-aturan tergas Karena apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah di Tanah Abang Ini nanti akan dicontoh di pasar-pasar yang lain Contoh paling mudah Soal penempatan pasar PKL di ruas jalan yang 400 PKL yang ditambung Itu ada cerita yang nanti perlu dikaji Pertama, siapa yang bisa mengatur atau memastikan bahwa hanya ada 400 PKL yang boleh di situ Tiba-tiba ada penyelundup, nyempil-nyempil gitu ya Setelah kita tahu nanti semua PKL yang diberi tempat di situ Bebas restribusi Nah ini Tidak di pengut biaya ya Tidak di pengut biaya Di Tanah Abang yang begitu sangat menarik daya magnet ekonominya Diberi gratis Bayar aja mereka rebutan Apalagi kalau gratis Ini 400 ini menurut saya suatu angka yang nanti bisa membesar Kalau tidak dilakukan pengendalian Satu Kemudian yang kedua Siapa yang boleh berdagang di situ 400 ini Mbak Manya Apakah boleh berdagang tadi kalau tidak berkati PDKI Nah ini juga di persoalan Karena dari pengamatan di lapangan Ada 4 jenis PKL sebenarnya Yang berdagang di trotoar kemarin Satu Adalah PKL yang mempunyai afiliasi kios di dalam Nah ini Bahkan kita temukan ada 4-5 PKL tadi punya 1 kios di dalam Jadi sebenarnya dia sudah punya kios di dalam Di luar pun ngebuka juga Buka cabang di bawah Nah itu satu ya Cabangnya deket ya Jenis yang kedua Karena dia ingin menjemput Menjemput pejalan kaki sebenarnya kan Bisa jadi di dalamnya itu buat stok gudang saja Betul Nah itu maksud saya Jadi ini tentu penanganannya berbeda kan Kedua Memang ada pedagang dari blok G Yang merasa sepi Kemudian dia turun ke sana Ini kan persoalannya Bukannya PKL yang jualan di trotoar Tapi bagaimana menghidupkan blok G Mbak Manya Kan persoalannya di situ tadi Tapi kalau misalnya dari Apa yang disampaikan Pak Andriansa tadi Bahwa akan menghidupkan kembali parkir di blok G Itu kira-kira menurut Anda Efeknya tidak? Kalau tadi itu yang diusulkan Oke semua patutnya di blok G Kemudian blok G nya dihidupkan lagi kembali Kan berarti PKL yang di jalan gak perlu Mereka dimasukkan lagi ke blok G Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya Tapi katanya untuk yang mereka menggunakan angkutan Nah apakah tetap efektif seperti itu? Tadi yang perlu kita garis bawahnya dua konteks ya Satu kalau orang kata apa dengan menggunakan kendaraan badi Dan dua adalah yang menggunakan angkutan massal kan sebenarnya Nah yang mau didorong kan sebenarnya adalah penggunaan angkutan massal Kalau menggunakan angkutan massal beda penangannya dengan penggunaan kendaraan pribadi Jadi ini menurut saya dua hal yang harusnya diselesaikan juga dengan cara yang berbeda Tapi intinya dari semua adalah Kalau menangani masalah seperti anak abang Tidak bisa setengah-setengah Ditanganinya secara keseluruhan Tetapi dilakukannya secara bertahap Tahun pertama yang akan kita lakukan Maksudnya sirkulasi atau rekayasa lalu lintas Transportasi silahkan Tahun kedua umpamanya yang dilakukan penataan adalah soal PKL dan pasarnya Tahun ketiga umpamanya penataan pemukimannya Jadi ada tahapan-tahapan yang jelas Sehingga indikator keberhasilannya juga jelas Tadi empat jenis PKL itu? Yang pertama tadi kan yang dari bugak cabang Yang kedua adalah dari bloge Yang ketiga warga sekitar Jadi ada warga sekitar yang tinggal di rumah sana Kemudian dia bawa lapak meja sebagainya Jual makanan di situ Itu yang kita temukan Dan yang keempat adalah PKL yang dari luar Yang tadi saya katakan karena ini merupakan daya manit Banyak dari luar-luar daerah tadi Berdagang di tempat-tempat Jadi siapa yang bisa menjamin Itu PKL milik siapa yang mana Itu yang menurut saya yang nanti akan menjadi persoalan Karena disampai dengan sekarang pun Datanya tidak bisa dikatakan akurat Satu Kedua soal pengoperasionalan Waktu Di situ dikatakan dari jam 8 sampai dengan jam 18 malam Nah kita bicara jam 8-nya pagi Datang di Tanah Abang Jam 8 kalau orang kantor itu Pasti diantara jam 7 sampai jam 9 Dan itu baru datang ke kantor semua kan Apalagi naik kereta langsung mehambut Nah kita katakan jam-jam itu berangkatnya Sekarang kalau jam 8 yang dimasuk Adalah jam 8 ini baru buka Atau jam 8 sudah buka Kalau jam 8 itu sudah buka Berarti dia persoalan jam sebelumnya kan Berarti jam 6-7 sudah siap-siap Jalannya sudah harus ditutup kan gitu Tetapi kalau dia baru jam 8 buka Berarti kan baru jam 9-10 Pada saat mulai sepi gitu kan Artinya orang kantor sudah pada nyampe di kantor gitu Jadi ini waktu dari pagi Sore jam 18 Jam 18 ini pada saat puncak-puncanya orang pulang Datang ke stasiun lagi rame-ramenya Malah suruh ditutup Nah ini kan juga jadi pertimbangan Apakah jam 18 yang dimasuk ini Benar-benar tutup atau tidak Kalau dia harus tutup jam 18 berarti dari jam 17 Kan harus siap-siap dulu Sehingga jam 18 tank Tannya dibongkar Jalan dibuka Atau jam 18 itu baru tutup Berarti secara teslim baru jam 19 jam 20 kan Pada waktu pengunjung sudah mulai sepi Jadi dari waktunya aja sudah jadi pertimbangan Menurut pengamatan dari Pak Yoga sendiri Itu pasar tanah abang itu kebanyakan rame-nya di hari kerja atau di weekend Pak? Sebenarnya justru puncak-puncaknya Ini ada dua ya Kalau pada waktu jumlah yang banyak di jalan ini Padahal kan puncaknya ternyata-ternyata sekitar 30 ribuan ya Kalau pas jam-jam itu hari kerja Hari kerja justru Karena minggu tutup ya tanah abang Sabtu minggu ini kan jenis lebih banyak yang tutup Karena kalau yang 30 ribuan ini adalah orang-orang yang memang kerja di tengah kota Jadi dia turun di situ Kemudian nyebar ke daerah-daerah Sudirman, Tamrin dari Satsion Tanah Abang Tapi belum tentu pembeli kan? Belum tentu pembeli Karena mereka hanya melintas Makanya tadi justru mereka datangnya itu kan pagi sama sore sebenarnya Yang kedua adalah pengunjung orang yang datang ke Tanah Abang untuk belanja Tapi lebih banyak belanjanya di pasar Di blok A, blok B, blok F gitu kan Ini beda Terakhir Pak Yoga Kalau kita lihat di sini Akhirnya pengkajian ini akan dilihat baik oleh sisi siapa Apakah ini terlihat baik untuk sisi PKL-nya saja Atau untuk masyarakat yang berlalu lintas di sana Karena memang kebutuhan jalan untuk bersama rakyat Atau untuk kepentingan seorang pihak Atau bagaimana? Ini akan pengkajiannya seperti apa? Ada melihatnya Ini siapa yang diuntungkan dengan ini? Menurut saya kuncinya harus tiga ya Yang pertama Pemerintah memang harus adil Adil itu dalam arti Berdiri untuk semua golongan Mengambil semua pihak Mengambil semua pihak Kalau kita bicara Tanah Abang tidak hanya sekedar PKL, jalan kaki Tapi di situ juga ada warga Kemudian ada pembeli dan sebagainya Jadi ini harus jadi faktor pertama Bahwa Pengkaitan saya katakan Bahwa apapun yang dilakukan Harusnya penataannya secara keseluruhan Bukan se-pihak Kalau bagi sparsial Tetapi dilakukan secara bertahap Itu boleh Satu Kayak tadi Penutupan jalan tadi Berbangunan terhadap warga atau tidak Jadi itu yang pertama Jadi harus ada kejelasan secara konsep secara keseluruhan Kemudian yang kedua Apapun yang akan dilakukan Kunci utamanya adalah ketegasan pemerintah Itu yang harusnya dilakukan Kita harapkan ini kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta ini Memberikan solusi bagi semua pihak Jangan hanya sebagian pihak Yang anggapnya seperti itu ya Karena ada lain pihak yang merasa dirugikan Baiklah Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan Semoga mungkin bisa mendapatkan pencerahan Bagi pemirsa di rumah juga nanti Selamat berlibur Nanti pada saat kembali lagi Tidak macet-macetan disana Tidak macet-macetan atau bagaimana gitu ya Baiklah demikian dialog lunch talk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran kepada kami lewat email Di redaksi berita 1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Nantikan lunch talk setiap hari Pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa